Dewan Bimbinan Daerah Partai Demokrat Bali telah menyiapkan pengganti Jerowacik untuk mengisi satu kursi di DPR RI periode 2014-2019. Jerowacik terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Bali setelah meraih suara terbanyak di antara caleg Partai Demokrat lainnya. Selain jabatan Menteri SDM, tampaknya Jerowacik juga harus merelakan kursi DPR RI miliknya melayang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan oleh KPK. Pada pemilihan legislatif lalu, Jerowacik ikut bertarung sebagai caleg nomor urut satu Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Bali. Sesuai fakta integritas yang ditandatangani kader demokrat, pria kelahiran Singarajani harus mengundurkan diri dari partai jika terlibat kasus korupsi. DPR RI telah menyiapkan pengganti Jerowacik yaitu Tuti Kusuma Wardani yang memperoleh suara terbanyak di bawah Jerowacik. Kita hormati ya keputusan hukum, tentu tidak hanya hukum negara, di Parti Demokrat kan sudah ada aturannya ya. Ada fakta integritas, wajib harus diikuti itu ya, mekanismenya memang mengundurkan diri. Ketika mengundurkan diri, ya berlaku undang-undang. Perolehan suara ranking berikutnya itu akan menggantikan ya. Dan itu kan sudah siap ya.